Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel just and co pada video kali ini saya ingin bahas istilah omni direksional unidireksional dan bidireksional pada mikrofon setiap mikrofon memiliki properti atau karastristik yang disebut dengan Direksionality atau Direksional Properties properti ini menggambarkan sensibilitas mikrofon terhadap suara dari arah yang berbeda-beda ada mikrofon yang mampu menangkap suara dari semua arah dengan kualitas yang sama ada yang hanya mampu menangkap suara dari satu arah atau kombinasi arah tertentu pada mikrofon tertentu biasanya dilengkapi representasi grafis pada buku manual atau materi promosinya untuk menggambarkan properti direksionality dari mikrofon tersebut agar mudah dipahami representasi grafis ini disebut dengan Polar Pattern ada tiga jenis Direksional Properties yang pertama ada Omnidireksional yang mampu menangkap dari semua arah lalu ada Unidireksional yang mampu menangkap suara dari arah tertentu yang ketiga ada B Direksional yang mampu menangkap suara dari dua arah sekarang kita bahas satu persatu untuk pertama ini Omnidireksional yaitu mempunyai kemampuan untuk menangkap suara dengan kualitas yang sama dari semua arah fungsinya untuk merekam suara dari berbagai arah untuk situasi dimana mikrofon harus diam di satu posisi sementara sumber suaranya banyak misalnya dalam suatu ruangan pertemuan kelemahnya akan menerima semua suara termasuk kebisingan yang tidak dikehendaki yang kedua ada Unidireksional Unidireksional ada dua tipe yang pertama ada Kardioid Kardioid ini berarti berbentuk hati ini mempunyai kemampuan untuk menangkap suara lebih dominan dari salah satu arah suara yang ditangkap kebanyakan dari arah depan dan sedikit area di bagian samping keunggulannya mengutamakan suara dari arah dimana mik diarahkan namun masih tersedia area untuk pergerakan mik dan kebisingan mik tipe kardioid sangat fleksibel dan ideal untuk pemakaian umum kebanyakan mik genggam bersifat kardioid yang kedua dari tipe Unidireksional yaitu Hyperkardioid yang merupakan versi berlebihan dari pola kardioid sangat terarah dan menghilangkan sebagian besar suara dari samping dan belakang karena desain hyperkardioid yang tipis dan panjang mikrofon tipe ini sering disebut dengan mikrofon shotgun fungsinya untuk mengisolasi suara dari suatu subjek atau satu arah ketika ada kebanyak kebisingan di sekitar untuk menangkap suara dari subjek di kejauhan dengan menghilangkan kebisingan suara dari satu arah kadang menjadi kurang wajar memasukkan rekaman audio dari mik lain akan membantu misalnya dengan suara latar yang konstan dan volume rendah perlu berhati-hati untuk menjaga konsultasi suara apabila mik tidak selalu terarah ke subjek maka akan kehilangan audio bentuk shotgun dapat meningkatkan sentifitas ke area belakang yang ketiga ada bidireksional yang menggunakan pola delapan dan mampu menangkap suara secara merata dari dua arah yang berlawanan penggunaannya untuk siswati ketika kita akan memawancarai dua orang yang saling berhadapan dimana mik berada di antara keduanya lalu ada variable direksionality yaitu beberapa mikrofon yang memberikan beberapa pilihan direksionality dimana dapat memilih dapat menggunakan pola omni kardioid atau shotgun biasanya fitur seperti ini bisa ditemukan pada mikrofon kamera video tujuannya agar dapat menyesuaikan direksionality mengikuti sudut dan arah zoom misipun fitur ini tampak sangat berguna biasanya mikrofon dengan fitur variable zoom tidak mampu bekerja dengan baik dan sering menimbulkan suara ketika melakukan zooming menggunakan beberapa buah mik yang berbeda biasanya akan memberikan hasil yang jauh lebih baik semoga video ini bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika anda nilai video ini bermanfaat silahkan klik subscribe like dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya terima kasih